Tauhnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah tahu perbuat, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka, bertanyalah mereka, akan kami apakan kau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Tauhnya kepada mereka, akatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar. Ini menyerang kamu. Lalu berkayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapak itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa, karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami, jarak orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban, sembelian bagi Tuhan, serta mengikarkan nata. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menerang Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari, tiga malam lamanya. Saudara-saudara yang dikasihlah Tuhan, Yesus Kristus, kita melihat di sini, Yunus, diperintahkan Tuhan untuk ke kota besar, ke kota Niniwe, tetapi dia menyimpan, mengambil kapal dari Yapo, dia pergi ke kota Tarsis. Mungkin dia berpikir, Tarsis lebih enak, sehingga dia lari ke Tarsis. Mungkin saya akan berkata seperti itu, lebih apapun di Jakarta, ngapain, ke sini, ke daerah Tarsis, di grafi. Sebagai seorang pendeta mungkin, tidak akan panggung pelayanan di tempat ini. Mau dapat apa? Jemaat cuma satu, cuma dua. Kalau berpikir secara ekonomi, tidak bisa hidup. Tetapi kalau dia benar-benar dapat Tuhan, ada jemaat, tidak ada jemaat, ya tetap setiap buka tempat ibadah, untuk beribadah pada setiap hari ini. Saya mengikuti pelayanannya, setiap bulan itu sudah padat, kotba-kotba terus. Saya pikir, enak benar jadi pendeta. Sekali kotba langsung dapat aplop, itu pelayanannya padat. Kadang sampai tiga kali kemah setiap, habis kotba, makan, aplop. Habis kotba, makan, aplop. Nah kalau kita menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, maunya itu mau menjadi aplop, lebih baik, jangan. Karena tujuan kita akan melenceng. Kita hanya tergantung kepada aplop. Dan akhirnya, gereja kecil tidak terpulayani. Lihat dulu. Saya diundang kotba di mana. Kalau gereja kecil, akan dibatalkan. Bukan seperti itu, jangan dihambat Tuhan. Ini jadi hamba Tuhan, Yunus susah. Nabi Yunus menyimpan, tetapis. Tuhan senang tidak. Tuhan tidak biarkan. Tuhan izinkan badai datang menghantam kapal tempat Yunus ikut. Dan kita melihat bagaimana kapal itu sampai mau tenggelam. Orang-orang di kapal akhirnya berdoa menurut Tuhan yang masing-masing. Ini Yunus ini malah tidur di bawah, lari di bawah, tidur. Ngorok. Enak-enakannya lainnya, susah payah, mendayung. Buang air. Dari kapal, kepenuhan air mungkin dibuang. Tapi Yunus malah tidur di bawah. Ketahuannya sama orang-orang kapal. Kamu siapa? Dari mana? Dia ngaku kalau dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia sudah tidak dengar negara kepada Tuhan. Akhirnya, gara-gara Yunus, satu kapal ini kena musibah. Gara-gara Yunus, akhirnya orang-orang kapal undi benar. Yang kebagian undi itu Yunus. Yunus yang bersalah. Akhirnya Yunus bilang, buang saja aku ke laut. Seperti yang diperintahkan Yunus, mereka membuang Yunus ke laut dan ombak berhenti. Kapal itu mulai tenang. Yunus dibuang ke laut, dimakan oleh ikan besar. Bukan ikan paus ya. Di sini Alkitab tidak mengajarkan ikan paus. Karena ada yang mendapatkan ikan paus. Bukan. Ikan besar. Orang-orang yang bilang Tuhan. Atas izin Tuhan. Setelah dia dibuang ke laut. Dia dimakan oleh ikan besar. Selama tiga hari, tiga malam. Yunus berada di perut. Ikan. Makanya ada lagunya. Yunus di perut. Karena dia dikasih Tuhan, masih dikasih Tuhan. Akhirnya dia dimuntahkan. Ada pelajaran yang indah yang patut kita pelajari tentang Yunus. Orang yang melanggar firman Tuhan akan mendapat musibah. Yunus melanggar firman Tuhan. Akhirnya dia mendapat musibah. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus diguncang oleh Tuhan melalui badai. Angin topan. Dan saudara ketahui sama-sama saudara ngasih Tuhan. Gara-gara Yunus juga. Seisi kapal ini mendapat musibah. Bukankah sering. Karena kesalahan kita kepada Tuhan. Kita sering melanggar firman Tuhan. Kita tidak dengar-dengar kepada Tuhan. Kita dihubung Tuhan. Bukan kita yang kena juga. Tetapi kadang saudara-saudara kita yang di dekat kita kena imbasnya. Tetangga kita kena imbasnya. Kena kesalahan kita. Akibat dari kesalahan kita. Kita sudah wajah tadi kan. Karena kesalahan Yunus. Satu kapal ini kena. Bukan cuma Yunus yang merasakan. Tapi satu kapal ini merasakan. Jadi kalau anak Tuhan mulai melanggar firman Tuhan. Dikatakanlah di masyarakat. Ada anak Tuhan yang dihasilkan kepada Tuhan. Tuhan hukum. Masyarakat juga bisa kena. Betul? Betul. Jadi ingat baik-baik. Usahakanlah kesejahteraan. Dimana engkau ditempatkan. Ada firman Tuhan ya kan. Usahakanlah damai sejahtera. Dan di tempat dimana engkau berada. Jadi Pak Pendeta Yunus di tempat ini bukan kebetulan. Pak Mujiri di tempat ini bukan karena kebetulan. Pak Mujiri di tempat ini bukan karena kebetulan. Ibu Kempala, Ibu Hini bukan karena kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan. Kita di tempat ini. Supaya mengusahakan. Daerah di tempat ini. Memiliki damai sejahtera. Coba kita lihat. Begitu Yunus bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Badai redah. Seluruh kapal. Seluruh orang seisi kapal itu. Diselamatkan Tuhan. Rupanya negara kita Indonesia ini. Juga tidak lepas. Dari anak Tuhan. Kalau banyak hamba Tuhan. Mulai melanggar Tuhan. Banyak hamba Tuhan. Pendeta-pendeta yang. Sudah tidak benar tujuan hidupnya. Hanya mencari kepentingan sendiri. Banyak hamba Tuhan. Pendeta-pendeta hanya untuk. Memperkaya diri. Banyak anak Tuhan di partai politik. Bukan untuk kesiapaan rakyat miskin. Tapi untuk kepentingan pribadi. Itu negara kita bisa kena hukum saudara. Amin. Kalau Bapak Pendeta Yunus disini. Hidup seenak-enaknya. Melanggar firman Tuhan. Daerah ini bisa kena juga imbatnya. Ini tersebut dengan firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan. Katakan apa? Usahakanlah kesejahteraan. Di tempat dimana engkau ditempatkan. Betul saudara? Ini yang saya kini. Sobat bayangkan. Gelombang laut menghantam. Badai topan menghantam kapal yang ditumpani oleh Yunus. Apakah cuma Yunus yang merasakan? Apakah cuma Yunus? Tidak seisi kapal. Kadang di masyarakat terjadi musibah. Kadang di masyarakat terjadi masalah. Itu karena ada anak-anak Tuhan. Yang melanggar perintah Tuhan. Karena ada hamba-hamba Tuhan. Yang melanggar firman Tuhan. Yang tidak dengar kenyaran kepada perintah Tuhan. Ini kita harus pahami. Maka penting bagi kita anak-anak Tuhan. Untuk berdoa buat masyarakat. Tempat dimana kita ditempatkan. Masyarakat bangsa dan negara. Kita harus doakan. Polisi, tentara kita doakan. DPR, NPR. Kita harus doakan. Karena. Kita harus terlibat. Kita bagian dari masyarakat. Kita tidak bisa. Kita sendiri bermasyarakat. Di beja-beja. Tidak bisa. Harus bermasyarakat. Menjadi garam. Kita harus seperti ikan di laut. Ikan di laut. Laut itu asin. Tapi apakah ikan menjadi asin? Saya pernah mancing ikan di laut. Ikannya bagus-bagus. Ada yang berwarna. Ada yang. Wah. Seru kalau mancing ikan kecil-kecil di laut itu. Mancingnya pakai cumi-cumi. Jadi kita beli. Sama. Kita akan di laut. Suka di pantai. Sudah ada resver-resver. Beli 5 ribu cumi-cumi. Kita ambil dagingnya. Pancing. Banyak ikan-ikan laut yang kena pancing. Tidak asin, saudara. Walaupun ikan di laut, laut yang asin. Tetapi ikan tidak menjadi asin. Kita juga semakin itu, seperti itu. Kita ditempatkan di lautan dunia ini. Supaya kita tidak menjadi seperti dunia ini. Amin, saudara. Kalau kita melanggar perintah Tuhan. Kita akan mendapat musibah. Melanggar perintah Tuhan akan mendapat apa? Musibah. Jangan coba-coba melanggar perintah Tuhan. Kalau saya datang ke tempat ini pergumulan, saudara. Saya minta penjahat Tuhan. Sudah berkati-kati Tuhan. Tuhan bilang, pergi berangkat. Saya mempertahankan. Dijak nampak saja. Berangkat. Saya minta harus pisah dengan Cleopatra. Tuhan masih kecil. Pisah dengan istri saya. Gimana? Sejala manusia saya bergumul seperti itu. Saya harus pisah dengan anak istri saya. Mana sanggup. Tetapi buktinya Tuhan memberi kesanggupan. Di sini saya hitung-hitung sudah berapa hari. Sudah berapa minggu. Hampir 4 minggu. Tuhan memberikan ketabahan. Apalagi Pak Muji. Lebih dajat. Hanya seorang diri. Bertalan sepi. Di tempat yang sepi. Di kamar seorang diri. Tetapi karena punya Tuhan. Percaya dia tidak sendiri. Amen. Ada malaikat Tuhan. Tribuan malaikat Tuhan yang selalu mengawal Pak Muji. Saya mungkin berat. Saya masih bisa lihat anak-anak saya. Jadi Pak Muji harus tinggalin si Noel. Saya masih kalah sebetulnya kalau hitung-hitungan. Saya masih bisa ambil anak saya satu. Masih bisa mendapatkan penghiburan. Tetapi masih bisa ketemu orang tua. Papanya Noel berpisah dengan orang tua. Ini kalau bukan kekuatan dari Tuhan. Saya banyak sekali melihat ketakjian-ketakjian hidup. Ini contoh. Perhatikan contoh pada Papanya Noel. Secara manusia. Secara fisik. Mungkin orang memadam Papanya Noel itu tidak mungkin mendapat wanita cantik. Tetapi Tuhan beri. Wanita cantik. Budaya seksi lagi. Berbibawa lagi. Punya bibawa rohani lagi. Masa dengan gaji dalam Tuhan. Ini. Karena Pak Muji itu ikut Tuhan.